Jelang Ramadan, pemerintah Kabupaten Sleman memusnahkan 3.000 botol miras berbagai merek. Ribuan botol miras yang dimusnahkan merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sleman dengan Polisi Pamong Praja. Di lapangan kompleks pemerintahan Kabupaten Sleman, sebanyak 3.000 botol minuman keras dari berbagai merek dimusnahkan. Pemusnahan ribuan botol ini dilakukan dengan menggunakan alat berat. Minuman keras yang dimusnahkan adalah hasil sitaan Satpol PP selama beberapa bulan terakhir. Kepala Satpol PP wilayah Kabupaten Sleman mengatakan jumlah botol minuman keras yang dimusnahkan meningkat dua kali lipat dari tahun lalu.